Ya bagaimanakah sepak terjang HM Prasetyo selama menjabat jadi Jaksa Agung dan kontroversi apa saja yang menerahnya? Saksikan di laporan akhir tahun Sang Jaksa Agung di AIDIS Files pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa kelompok bersenjata Aceh pimpinan Din Minimi bersama 120 anggotanya menyerahkan diri kepada Badan Interjenegara. Din Minimi mengajukan 6 tuntutan sebagai syarat penyerahan dirinya. Pimpinan kelompok bersenjata Aceh Din Minimi menyerahkan diri usai dilakukan pendekatan oleh Badan Interjenegara. Din beserta 120 anggota kelompoknya menyerahkan diri dengan mengajukan 6 tuntutan terhadap pemerintah. Tuntutannya antara lain reintegrasi perjanjian Helsinki, pemberian amnesti, serta jaminan sosial bagi keluarga korban meninggal gerakan Aceh Merdeka atau GAP. Di samping 4 tuntutan di atas, Din juga meminta agar pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap transparansi APBD pemerintah daerah Nangro Aceh Darussalam. Din juga meminta kehadiran penjauh independen dalam pilkada Gubernur Aceh 2017. Muhammad MTA sendiri merupakan tahanan gerakan Aceh Merdeka yang sempat mendekam di penjara Janho sejak tahun 2004 hingga 2005. Muhammad sendiri dibebaskan setelah mendapatkan amnesti dari pemerintah pusat usai penandatanganan kesepakatan damai pemerintah RI dan gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005. Din Minimi di proses secara hukum ada keringanan hukuman, itu persoalan lain. Mungkin negara bisa mengintervensi itu. Tetapi proses hukum itu penting agar apa? Agar bisa menghindari polemik dan tidak menjadi referensi yang tidak baik bagi kelompok-kelompok yang bisa saja muncul ke depan. Sementara itu mantan tahanan politik gerakan Aceh Merdeka Muhammad MTA menilai penyerahan diri kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi dianggap akan berdampak positif terhadap perdamaian di Aceh. Namun proses hukum tetap harus dilanjutkan.